Halo selamat siang teman-teman subscriber dimanapun anda berada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada season kali ini masih di visar yang sama ini sudah kita naikkan mesinnya saya akan menjawab pertanyaan teman-teman sub yang menanyakan mas saya sudah ganti sil sudah pokoknya silnya baru tapi kenapa selalu oleh samping masuk ke ruang mesin ataupun sebaliknya oleh mesin terhisap ke ruang mesin padahal silnya baru krekasnya tidak ngegol atau senter permasalahannya sangat sederhana dan sangat simpel dan juga ada yang saya habis turun mesin tapi mesin kasar tenaganya loyo bukannya dapat terus apa ya kayak ada suara kasar gitu ini adalah permasalahan yang komplek hanya karena masalah ketelitian kerja saja ya mungkin karena kurang paham atau belum memahami sisi kinerja daripada mesin dua tak itu sendiri dalam artian yang secara spesifik ini sil di sini kita silnya tadi jepul ya kita ganti karena apa per gulung silnya putus ini sedang dibelikan namun apabila teman-teman sudah melakukan penggantian tapi tetap saja motor membeluk atau kenal pot ngebul secara berlebihan karena tertambah oleh mesin yang ikut terhisap ke ruang karter di sini maka sumber permasalahannya sangat sederhana yaitu kita sering kali lupa dengan sil kecil yang ada di sini bentar ya saya akan kasih lihat di sini terdapat sebuah O-ring kecil nah setelah saya akan mengeluarkannya dulu nah O-ring kecil ini ada di setiap motor dua tak Yamaha baik RI King maupun Fischer cuma beda posisi saja O-ring kecil ini sering kita mengabaikannya atau menganggap tidak penting bahkan ini kalau terjadi bongkar kemudian ini sudah terlalu kaku biasanya patah ya itu kita tidak nyadar dikira enggak ada sil kecilnya di sini padahal untuk RI King ada di bagian tengah sini ada untuk visor ada di bagian belakang sini beredet dekat dengan lahar krukas jadi kalau teman-teman melakukan penggantian sil Carter atau sil krukas juga ganti sil ini sil kecil barang spele tapi ini kalau nggak diganti itu akan menyebabkan kebocoran sama parahnya dengan sil yang bocor ya ini posisinya di sini dia masuk seperti ini nyaris tak terlihat kalau pada waktu kita baru bongkar kayak gitu berada di dalam sana nah fungsi O-ring ini adalah untuk menahan oli yang masuk melalui celah bus ini kalau bagian luarnya tertahan oleh sil yang besar ya di sini ada silnya lagi O dan ini masuk seperti ini tak nah oli yang masuk melalui celah sini akan terhambat oleh O-ring kecil tadi nah ini jadi dia berfungsi sebagai sil di bagian sininya ya karena di sini posisinya seperti ini kemudian di sini ada gigi pompa seperti ini kemudian di sini ada spiknya seperti ini kemudian ada penambahan seperti ini kalau ini full-cloth ya sama sebenarnya untuk tipe yang non-full-cloth pun sama ada O-ringnya kecil seperti itu nah ini di sini dan dia di sini sebagian orang berpikir ini sudah rapat dan oli tidak akan mungkin masuk apalagi di sini ada baut seperti ini tak dan dibaut kencang maka dianggapnya rapat tanpa sil tersebut tapi sekali lagi yang namanya oli jangankan baut seperti ini ada celah sekecil apoknya kecil banget itu bisa untuk melalui apa dilalui oleh oli jadi ini susunannya saya lepas kembali ya kita ke pokok inti permasalahan pada teman-teman sub yang sudah bertanya di kolom komentar saya sudah ganti sil sudah ganti busnya bahkan ini diganti pakai yang baru tapi masih tetap bocor mungkin kamu lupa dengan sil kecil yang ada di sini oh saya nggak lupa ini sil ini saya nggak lupa saya umpama ya maka jawabannya adalah kamu kepasang apa kebalik masang ininya ini bus nampak seperti sama sebentar saya fokus dulu ya perhatikan ini bus di bagian sini nampak seperti sama kamu pasang bolak balik dia mau pasang begini dia mau pasang begini dia mau tetapi ada yang perlu kamu perhatikan ini hal kecil sederhana spele ya bahwa di sini ada coakan atau ruang ya ada sudut tirus di sini sedangkan di sisi sini adalah tidak ya di sini tumpu tajam di sini juga dan di sini juga ini kadang suka kebalik ya kalau mekanik yang suka lalai ya banyak di luar sana banyak mekanik yang suka menganggap perkara seperti ini itu perkara spele ini kalau sampai kebalik perhatikan ini ada coaknya ada tirusnya ini juga yang benar ini berada di bagian dalam seperti ini posisinya nah ya sekali lagi yang ada tirusnya di bagian dalam tujuannya adalah agar si sil kecil yang tadi saya ceritakan nah ini sil hitam ini mendapat ruang muai di sini ya jadi tidak terjempet kalau dia terjempet dia akan putus kalau sudut yang ini di bagian dalam maka dia akan kejempet karena tidak ada ruang untuk sil maka dia akan putus dan putusnya akan jatuh ataupun tidak jatuh dia akan menyebabkan bocor kurang lebih seperti itu ya ini kebalik ini barangkali oh enggak kok saya sudah ini nggak kebalik ini udah bener ini udah betul kenapa masih bocor maka mesin tengahnya pada waktu terjadi belah tengah seumpama ini terjadi belah maka sambungan ininya bocor bagian karternya bocor jadi oli merembes melalui celah sambung tengah-tengah mesin di sini tapi kalau masih ngeyel lagi wah enggak mesin tengahnya rapet pokoknya dijamin rapet silnya rapet ini sudah bener silnya sudah ada tapi masih bocor saya nggak bisa jawab karena semua teknik sudah dijelaskan jadi kalau ditanya wah ini silnya sudah bener mas sudah rapet ininya sudah ada karter tengah sudah rapet kadang-kadang orang nanya itu suka kayak gitu suka ngeyel ya jadi jawab ini bocor sininya enggak saya sudah ganti baru silnya oke mungkin karternya bocor enggak saya sudah yakin itu limnya rapet nah terus saya mau jawab apalagi wong semua sudah rapet kok masih bocor berarti motor kamu ada setannya ada setannya yang bawa oli masuk ke sana wong rapet semua kok tetep bocor kan gitu cuma kadang-kadang orang nanya itu suka mengeyel dulu mengedepankan ngeyelnya yakin saya masang silnya bener yakin ininya enggak keliru itu pada sesentanya jawab ya ketika dicek wah ternyata keliru ternyata ininya kebalik masang silnya miring kurang senter atau posisi penekanannya ini kurang tepat dan sekali lagi pemasangan sil jangan menggunakan lem di area sini ya ini sering terjadi teman-teman kita melakukan pemasangan sil menggunakan lem justru lem itu akan menjadi celah ketika lem ini mengering dan kemudian menjadi kaku maka dia akan menjadi celah untuk masuk oli itu menerobos ke ruang kompresi bawah atau ruang kompresi karter begitu pun sebaliknya kompresi karter akan mudah menekan keluar ketika ada lem yang sudah mengering di bagian sini pola perlakuan lem itu boleh dilakukan apabila dudukan silnya ini sudah mengalami luka efek dray kah efek congket kah atau apa saja ya itu boleh dilakukan pengeleman untuk mengisi celah atau bekas luka pada obeng dan sebagainya namun apabila masih bagus maka usahakan sil langsung pasang itu tidak akan terjadi masalah pikir saja secara logika kalau dari pabrik motor ini silnya nggak ada lem Allah si bun sok pinter pabrik lemnya nggak kelihatan loh itu lem jepang soale nggak kelihatan saya tidak mau berdebat masalah seperti itu ya intinya saya coba menjelaskan untuk kronologi kenapa motor sudah ganti sil dan sebagainya kok masih bocor saya yakin masih ada miss atau kesalahan di dalam pola pasangnya di dalam pola penerapannya dan sebagainya kurang lebih seperti itu untuk session kali ini semoga ada manfaat dan juga mewakili pertanyaan teman-teman semua yang mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan ini masalah sil bocor dan sebagainya pada tipe air king itu juga sama ada silnya kecil disini itu biasanya sudah kaku maka lakukan penggantian untuk sil yang di bagian sini kalau sudah ganti kok masih embeluk embeluknya berlebihan terima kasih banyak semoga bisa dimengerti semoga bisa dipahami dan nantikan jawaban untuk pertanyaan teman-teman yang lain jadi jangan berhenti bertanya di kolom komentar karena semua pertanyaan pasti saya jawab dan setiap pertanyaan saya berusaha menjawabnya melalui sebuah video agar lebih mudah dipahami kayak gitu terima kasih banyak yang sudah berkomentar di kolom komentar yang sudah bertanya semoga bisa mendapat jawaban dari video ini dan nantikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih